Pemirsa, jelang pergelaran MTK pada 19 hingga 23 September 2020 mendatang. Seluruh persiapan telah dipersiapkan, termasuk rapid test kepada seluruh panitia dan peserta MTK Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2020 ini demi mencegah penyebaran COVID-19. Acara MTK Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di halaman Astaka Tepi Laut tanggal 19 sampai 23 September tinggal menghitung hari. Panitia dan peserta sudah diwajibkan rapid test mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Sekda Arief menegaskan agar rangkaian kegiatan MTK yang sebelumnya bisa disederhanakan demi meminimalisir pergerakan dan aktivitas yang menimbulkan keramaian. Selain itu, Arief juga mengatakan agar tes rapid wajib dilakukan kepada seluruh peserta dan petugas acara tanpa terkecuali dengan pelaksanaan tes dan lokasinya terpusat pada satu titik. Pantauan di lokasi sudah ramai peserta dan panitia melakukan rapid test untuk lokasi rapid test berada di halaman gedung daerah. Tapas tersebut Tujuan kita untuk menghindari pengelompokan jumlah yang besar. Nanti ada juga kita siapkan tempat duduk. Tenda ini kan ada juga nih, tenda untuk masyarakat. Tapi diharapkan masyarakat dijarak, pakai masker, dan mungkin kalau kena dia tempat khusus sendiri. Kalau dia pakai rapid test, lebih nyaman. Kita siapkan juga tenda untuk masyarakat. Maka itu dari HM2, HM3, kita sudah ada posko rapid test. Kalau masyarakat ingin rapid test pun boleh. Di hotel-hotel kita siapkan petugas rapid test juga. Di hotel kapila, di pelabuhan juga kita siapkan petugas rapid test. Jadi kalau ada yang ingin dalam ikut kegiatan arena ini, kita harapkan dia sudah rapid test. Dia sudah pegang petugas rapid test, sehingga akan lebih bebas. Ismail TV Kepri dari Tanjung Pinang, mengaparkan. Ini? Ah ya.